Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam, sukses, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya akan membawakan materi tentang pengolahan bahan setiap. Saya akan membuat video pembelajaran dengan OBS. Ya, sudah kelihatan seskreen. Suaranya masih putus-putus. Suaranya Ibu putus-putus. Apa itu OBS Studio? Ya, ya. OBS Studio atau Open Broadcaster Software adalah perangkat lengat yang dapat digunakan untuk perekaman layar. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk streaming ya. Tapi kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran, video pembelajaran dengan batuan OBS Studio. Nah, langkah pertama itu kita download dulu aplikasi OBS Studio. Setelah itu di-install. Nah, untuk mendownload OBS Studio. Nah, untuk mendownload OBS Studio. Nah, di sini kita akan mendownload disesuaikan dengan aplikasi OBS Studio. Nah, setelah aplikasi ini download di laptop kita, kita mulai melintau aplikasi tersebut. Ada pun langkah-langkahnya. Kita klik kanan pada aplikasi yang tadi kita download. Kemudian, klik tombol run as administrator. Kemudian, kita klik kembali tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan. Nah, di sini kita klik tombol install. Tunggu hingga proses penyelesaian setelah selesai. Setelah itu klik tombol finish. Maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi OBS Studio seperti ini ya. Nah, di sini saya ingin merekam presentase yang telah dibuat di PowerPoint dengan menggunakan OBS Studio. Langkah-langkah pertama yaitu kita lihat pada scan di sini. Kita terlebih dahulu buat scan-nya. Dengan cara klik tanda tambah yang ada di sini. Nah, ini add kita sampai menambah scan. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita aktifkan presentase yang telah dibuat pada aplikasi PowerPoint. Jadi, kita aktifkan dulu presentase ini. Kita buat se-inceptif presentase kita. Setelah itu baru kita aktifkan presentase ini menjadi sebuah video yang menarik. Kemudian pada PowerPoint ini, kita klik slide show. Sekarang nanti kita akan menampilkan slide show ya. Tapi karena lebih dahulu kita aktifkan dulu pada set-up slide show. Jadi, kita aktifkan slide show itu masih ada jendela yang bagian bawah ini taskbar-nya akan tampil. Sehingga tampilan slide show itu tidak memenuhi layar monitor kita. Tapi masih nampak taskbar. Kemudian klik tombol OK. Nah, setelah itu klik slide show. Jadi, kita aktifkan slide show pada PowerPoint kita. taskbar yang bagian bawah ini ini makin yang cukup. Ini saya siap ya. Sehingga ini kan saya bisa diambilkan taskbar di OBS Studio. Untuk kembangkan. Ini jadi kita tambahkan send. Kemudian kita beri nama pada scan. Nah, di sini saya akan memberi nama. Kemudian saya siap belajar. Kemudian tombol OK. Nah, setelah itu. Di sini kita pada source. Sumber dari. Sumber dari. Sumber dari. Sumber dari. Sumber dari. Sumber dari. Oh, iya, Bu. Dengaran. Cuma ini agak putus-putus sih. Ya, Bu. Emang jaringan ini mungkin kurang bersahabat. Karena tadi. Tidak mau masuk di sini. Lama sekali baru bisa. Iya, Bu. Iya, Bu. Silahkan. Ya, mohon maaf ya. Oke, saya. Masih putus-putus suaranya. Ya, Masih putus-putus suaranya. Ya, suaranya putus-putus, Bu. Putus ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Tepat. 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 Terima kasih. 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 jaringan ini masih iya Bapak Ibu kondisi jaringan dari narasumber ini kurang bersahabat malam ini ya sayangnya bermasalah lagi jaringannya ibu Bu Maisuri mungkin bisa materinya di share ke grup di share ke grup panitinya supaya bisa dibantu misalnya untuk share screen dari teman panitinya ya sementara kayaknya ini Pak Dian kembali screen jadi Ibu Maisuri Ibu Nasumber tadi ada informasi dari Pak Abdul Rahman bahwa kalau memang Ibu terkendala bisa di share ke panitinya ya kembali lagi saya lanjut ya ya di mana-mana iya Bu silahkan iya mau karena jaringan yang putus-putus juga iya iya oke saya lanjut ya suaranya juga Bu Mas Bu Maisuri ibu 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 Rasumber, suaranya masih putus-putus. Ibu. Putus-putus ya suaranya. Iya, Ibu. Masih putus-putus suaranya. Ibu Maesuri bisa share materinya di grup supaya bisa dibantu share screen-nya. Mungkin supaya mengurangi sedikit pemakaian jaringannya. Biar share screen-nya dari saya, kemudian Ibu yang menjelaskan. Ibu Narasumber, apa didengar dari informasi panitia bahwa materinya dikirim, di-share ke panitia? Ibu Maesuri, silakan Ibu. Bisa dibagi mungkin. Oke, saya lanjut ya. Kayaknya bermasalah ini jaringannya Ibu ini. Ibu. Dengar suara kami, Ibu. Masih, suaranya Ibu masih putus-putus sebelum kedengaran. Maaf Bu Suri, Ibu Maesuri. Mungkin bisa di-share, di-share itu powerpoint-nya ke panitia, biar nanti salah satu panitia men-share screen. Dan Ibu yang menjelaskan. Kayaknya tidak kedengaran juga. Ya, saya coba telpon beliau melalui telpon. Iya, Pak, iya. Silakan, Pak, biar lebih aman. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu Guru yang ada di room ini. Ya, semua di luar dari prediksi kita. Jadi, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Yang jelas, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada malam ini, insya Allah kan tetap berjalan dengan baik. Ya, meskipun mungkin ya harus Bapak Ibu Guru yang ada di room ini harus lebih bersabar menanti. Jadi, jaringan dari Ibu Nara Sumber kita pada malam hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu Guru yang ada di room ini, setidaknya kita sudah mendapatkan sedikit tentang bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio. Sebenarnya, supaya lebih efektif pembelajaran atau pelatihan atau workshop pada malam ini, Bapak Ibu sebenarnya lebih bagus menggunakan laptop. Jadi, pada saat Ibu Nara Sumber kita sedang mewaparkan materinya, kita bisa membuka laptop sehingga langsung praktik. Masih belum bersahabat jaringannya, Nara Sumber kita. Beliau sementara mengirimkan file ke grup Panitia, nanti salah seorang Panitia akan melakukan share screen, supaya Ibu Maisuri tinggal mempresentasikan saja. Terima kasih, Pak. Jadi, Bapak Ibu Guru, mohon bersabar. Insya Allah akan segera kembali normal atau jaringan Ibu Nara Sumber kita akan segera atau misalnya akan diambil alih dalam screennya oleh salah satu Panitia sehingga jaringan Ibu Maisuri lebih bagus lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bu Maisuri, apakah mendengar audio saya? Ya, dengar, Pak. Bagaimana suara saya, Pak? Ini saya sudah tampilkan. Sudah tampil di room. Ya, mantap, Pak. Sudah bagus. Ibu Maisuri, Ibu Nara Sumber, apa? Sudah kelihatan? Alhamdulillah, Bu. Suara saya bagaimana? Okey. Ya, mantap, mantap, Bu. Okey, bisa diaktifkan slide soalnya, Pak. Okey. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sampai di mana tadi, Bu? Lanjut, Pak. Lagi, Pak, lagi. Sampai slide berapa tadi ya? Lanjut, lanjut, Pak. Sampai sini ya? Windows Capture. Yang ini? Ya, ini. Yang ini, Bu, ya? Oke, sampai sini ya? Ya. Baiknya tadi yang sampai sudah ada tampil video foto diri ya, Pak. Video diri. Oh, yang ini? Oh, yang ini? Yang ini, Pak. Ya, ya, ini, Pak. Oke, setelah tampil seperti ini. Nah, kita bisa letakkan video kita sesuai keinginan kita. Nah, bisa diletakkan sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah. Itu tersesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu, kita lanjut. Lanjut, Pak. Hotkey. Slide berikutnya. Ini di hotkey-nya, Bu. Nah, kemudian... Setting yang sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Yang ini, Bu. Ya, slide sebelumnya, Pak. Yang depannya lagi. Oke. Nah, di sini... Karena kita akan merekam, bergantian kita akan menampilkan antara PowerPoint yang dalam bentuk Slideshow dengan OBS Studio. Makanya kita akan mengatur tombol tepat atau hotkey. Bisa slide yang berikutnya, Pak. Pak Rahman. Slide berikutnya. Oke. Ya, slide berikutnya, Pak. Ya. Di sini, untuk pengaturan hotkey atau tombol cepat dengan menggunakan keyboard itu kita bisa berpindah-pindah dari aplikasi PowerPoint ke OBS Studio. Nah, di sini untuk output. Ini bisa kita atur ya. Cuma saya tidak tampilkan. Karena nanti bisa hasil perekaman langsung terlihat lah. Langsung terlihat. Kemudian audio. Kita atur audio yang akan kita gunakan. Video sama ya. Kemudian hotkey. Nah, di sini kenapa kita mengatur hotkey di sini? hotkey atau tombol cepat dengan menggunakan keyboard. ini supaya nanti pada saat kita merekam atau pada saat kita menghentikan perekaman itu langsung saja kita menggunakan keyboard. Nah, di sini pada start recording itu saya gunakan control M. Jadi, kita tekan tombol control bersamaan dengan M. Sehingga nanti muncul seperti ini. kemudian untuk menghentikan perekaman kita tinggal tinggal menekan control S. Setelah itu untuk pause itu kita tekan control P unpause saya gunakan juga control P. kemudian kemudian setelah itu klik tombol OK bagian bawah dari tampilan ini ada tombol OK kita klik tombol OK untuk mengeksekusi dari pengaturan yang ada. Lanjut Pak slide berikutnya. Nah, setelah itu kita mulai merekam. Nah, kita merekam dengan cara gunakan saja keyboard ya jadi kita gunakan keyboard dengan menekan control M otomatis ini nanti langsung aktif ya langsung aktif untuk start recordingnya. Nah, setelah aktif langsung kita menuju ke slide sudah selesai. Berikutnya Pak langsung menuju ke slide PowerPoint setelah itu kita melakukan perekaman kita melakukan perekaman setelah selesai merekam nanti kita praktek ya setelah kita selesai merekam kita tadi untuk help case-nya untuk menghentikan perekaman kita tekan control S Nah, setelah itu untuk melihat hasil dari yang kita rekam tadi untuk video menjadi video itu kita bisa lihat klik file kemudian show recording Nah, ini adalah hasil dari perekaman kita yang telah menjadi video ya Oke, lanjut Pak Sudah, terima kasih Oke, terima kasih banyak Oke, kita praktekan ya Kita coba praktekan Oke, saya share screen dulu Oke, yang Oke Atau sebelum saya praktek Saya tahu dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan sebelum saya praktek ya, bagaimana caranya membuat video dengan menggunakan OBS Studio Boleh Boleh Maaf Iya 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 Karena tadi Iya Jadi Bapak Ibu Guru yang ada di room ini Mungkin ada sebelum lanjut praktek membuat video menggunakan OBS Mungkin ada yang ingin bertanya karena materi tadi dari materi awalnya ini ada yang kurang jelas Silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan Assalamualaikum Selamat Malam Ibu Boleh bertanya Ya Silahkan Pak Ini Saya mau nanya cara aktif ini audionya Jadi kalau misalnya punya saya settingannya tidak 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 apakah dia laptopnya tidak tidak support atau audionya tidak tidak bisa ini Mohon maaf kurang jelas suaranya atau Ibu narasumber dengar kurang jelas sama kurang jelas audionya settingan audio settingan audio Oh yang ditanyakan settingan audionya Ibu Hiteriani dan Ibu Maisuri settingan audionya iya kenapa settingan video ini tidak suaranya kurang jelas ya tidak ada suara oh maksudnya Pak Irwan ini settingan audio dari OBS tidak kedengaran suaranya Pak Pak Irwannya iya nggak ada sama sekali Pak iya jadi menurut Pak Irwan audio yang keluar di OBS itu tidak terdengar seperti itu Bu Masuri iya nanti ya setelah saya praktek coba kita lihat ya kita lihat untuk pengaturan audionya nanti setelah praktek Pak Irwan supaya nanti bisa ditahu atau kedengaran suaranya akan disetting nantinya masih ada mungkin pertanyaan sebelum lanjut praktik boleh bertanya atau mungkin lebih bagusnya Ibu Narasumber praktik dululah nanti ada kesitannya jawab ya ini Ibu Masuri sementara membuka OBS nya ya Bapak Dhani Ibu oke saya sudah tampil ya OBS studionya sudah saya sudah tampil saya mulai dari awal pertama saya bikin scan scan dulu untuk membuat video kita disini ada tanda tambah add ya untuk menampas scan kita klik add sini tombol add hingga muncul tampilan berikutnya kemudian bisa kita beri nama scan ini oke saya gunakan nama ini ya kemudian klik oke nah setelah itu source disini source nya tapi terlebih dahulu saya tampilkan dulu slideshow dari powerpoint saya namun sebelum kita aktifkan slideshow atau menekan ctrl f5 terlebih dahulu kita mengatur dulu supaya taskbar ini tetap muncul ya taskbar yang bagian bawah ini jendela bagian bawah ini tetap muncul kita klik slideshow kemudian setup slideshow untuk yang biasanya itu dia tampil seperti ini tampil seperti ini dia full di layar kita layar monitor kita nah ini kalau kita gunakan ini dia full dia menutupi taskbar yang ada disini jadi supaya taskbar nya tetap muncul karena kita nanti mau beralih ke OBS studio jadi kita klik ini ya close BN individual atau window ini ini yang kita aktifkan setelah itu klik tombol OK nah setelah itu baru kita aktifkan slideshow atau ini slideshow atau menekan keyboard pada f5 sehingga muncul tampilan seperti ini disini taskbar nya masih ada ya masih tampil oke setelah itu kita ke OBS studio nah disini short short itu tadi adalah slideshow jadi kita klik add windows capture nah disini kita ketik slideshow ya open donasi dorong guluan kemudian klik tombol OK oke ini sudah ada nama nama slide show yang tidak muncul karena sudah ada disini ya kemudian klik OK nah ini slideshow nya sudah muncul ya kemudian klik tombol OK nah disini ada warna hitam kan kurang bagus ya kalau pada video kita ada warna hitam seperti ini jadi kita mengatur sehingga warna hitam ini tertutupi tampilannya seperti ini OK setelah itu ini sudah siap sebenarnya merekam ini ya sudah siap kalau kita tidak ingin menampilkan wajah kita disini tapi untuk menampilkan kalau ingin menambahkan wajah kita biasakan kita buat video ada wajah kita bagian sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah nah untuk menambahkannya kita klik tombol add pada source ini kita klik tombol add yang tanda tambah ini pada source kemudian klik video capture device jadi nanti kita memunculkan video diri kita dan ketik webcam dan klik tombol OK ini sudah ada juga ya nama yang sama atau saya hapus ini dulu ya kemudian video capture device dan klik OK nah ini sudah tampil ya sudah tampil kemudian klik tombol OK nah ini kita bisa atur ya kita mau letakkan dimana nah ini kita bisa perkecil dengan cara klik dua kali ya sehingga dia terselek atau dia terpilih kemudian kita perkecil silahkan bisa diletakkan sebelah sini terserah ya dimana kita ingin meletakkan nah setelah itu kita ke setting untuk mengatur nah disini tadi audio nya ya mungkin tadi kita tinggal memilih audio disini ya sebetulan saya saya tetap menggunakan audio yang audio internal ya jadi saya tidak saya tidak mengganti disini tapi jika ada audio selain dari audio internal oke silahkan pilih audio yang eksternal tapi ini karena dia saya perkecil dulu sama juga videonya video dia seperti itu ya kalau ada video tambahan silahkan dipilih video tambahannya tapi disini cuma satu saya di laptop saya cuma satu jadi langsung oke saja kenapa karena tidak ada ya tidak ada pilihan kemudian podcast oke disini bisa kita langsung ketik saja ya jadi saya disini kalau pada start recording saya pakai ctrl M kemudian untuk menghentikan perekaman itu digunakan ctrl S untuk mengistirahatkan atau post saya gunakan ctrl P sama sama juga unpush itu digunakan ctrl P setelah itu tombol oke setelah kita mengatur settingan dari OBS video untuk tombol cepat sama saat saya ingin merekam jadi saya tidak usah menekan tombol start recording tinggal gunakan ctrl S tekan ctrl S setelah itu langsung ke slide show nah langsung ke slide show dari powerpoint kemudian kita menjelaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Siti Mesuri dari MTSM 1 Bone kali ini ingin berbagi tentang pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan oke untuk tujuan pembelajaran kita hari ini mampu membuat rancangan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan mampu membuat bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan bahan setengah jadi nah bahan setengah jadi itu merupakan bahan pangan mentah yang telah mengalami proses pengolahan atau pengawetan baik secara fisika kimia maupun mikrobiologi dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan nah anggaplah video kita sudah selesai ya nah setelah kita selesai merekam setelah selesai merekam kita tekan ctrl s nah setelah itu kita kembali ke OBS studio untuk melihat hasil perekaman kita lihat di sini ya while show recording tapi sebenarnya tadi di setting sini bisa kita lihat juga ya saya lupa tadi tapi untuk lebih cepatnya kita langsung klik saja show recording untuk melihat hasil perekaman kita kita klik tunggu dulu ya oke ini ya sudah mulai merekam kita lihat ini sudah ada tanda untuk merekam kemudian kita langsung ke straight show kita saya kembali dulu ya oke ini pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan oke setelah selesai tekan ctrl e kembali ke OBS studio kemudian klik file show recording nah ini hasil anggaplah ini selesai ya kita selesai merekam presentase kita yang dalam bentuk powerpoint nah ini tampilannya oke ini ya sudah mulai merekam kita lihat ini sudah ada tanda untuk merekam dan kita langsung ke reksu kita saya kembali oke pengolahan pengolahan bahan setengah jadi dari peternakan suaranya bu suaranya ibu narasumber kurang jelas oh kurang jelas ya 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 aman oke bu oh tadi itu hasil rekaman ya hasil rekaman dari ada kan menggunakan OBS studio oh suara saya sudah pikir ibu yang sedang berbicara sudah oke jadi itulah cara bagaimana membuat video dengan menggunakan aplikasi powerpoint beserta OBS studio jadi sebenarnya biasanya kan kita buat presentase dalam untuk powerpoint ya sebenarnya untuk powerpoint untuk versi 2019 itu sudah ada perekaman videonya ya walaupun kalau kita gunakan langsung fasilitas yang ada di sini biasanya itu dalam merender itu dia agak lambat makanya saya lebih suka menggunakan OBS studio kalau OBS studio selesai perekaman itu sudah langsung ada hasilnya ini sudah langsung kelihatan hasilnya tidak sama kalau kita merekam langsung menggunakan aplikasi dari powerpoint oke mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin karena terputus-putus ya saya punya suara tadi baik baik Bapak Ibu Guru yang ada di room ini terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pada malam ini selanjutnya kita masuk pada sisi tanya-jawab karena saya yakin dan percaya bahwa dari penjelasan Ibu Meisuri tadi atau Ibu narasumber kita pada malam ini Bapak Ibu Guru masih banyak mungkin yang ingin diketahui atau yang awal presentasi tadi ada yang kurang jelas kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kembali silakan Bapak Ibu Guru yang ada di room ini mengajukan pertanyaan ya boleh bertanya Bu silakan Bapak Ibu saya mau bertanya Ibu ya silakan Bu silakan dari awal tadi menampilkan OBS itu kan suara Ibu narasumber putus-putus jadi saya masih kurang paham cara mendownloadnya gitu apalagi setelah membuat videonya bisa diulang lagi gitu Bu iya terima kasih pertanyaannya Ibu silakan Bu Ibu narasumber minta tolong ketanya dijelaskan kembali bagaimana cara mendownload apa aplikasi OBS ini silakan Bu oke untuk mendownload aplikasi e-studio disini tadi pada presentase yang pertama ya disini ada link saya share dulu nah disini ada link ya ini link untuk mendownload OBS studio kebetulan OBS studio ini adalah aplikasi open source jadi kita bebas bebas untuk mendownload disini ada versi untuk atau saya langsung saja ke nah disinilah kita nanti mendownload aplikasi OBS studio bisa kita lihat sini kalau kita lihat dulu tipe dari laptop kita ya kita lihat video dari laptop kita dengan cara aktifkan dulu Windows Explorer nya kemudian kita lihat kita klik pada di kemudian klik properties nah kita lihat disini kebetulan saya punya laptop itu sistem tipenya 64 bit jadi nanti aplikasi yang saya download itu adalah untuk sistem atau tipe 64 bit nah ini untuk 64 nah jika laptop kita mempunyai sistem tipe 32 bit berarti ini yang di install ini yang di download dulu kemudian di install di laptop kita untuk untuk langkah-langkah menginstallnya nah setelah kita mendownload tadi kemudian aplikasi tersebut kita klik kanan kemudian run as administrator kita klik setelah itu muncul tampilan berikutnya kemudian klik tombol yes kita lanjut kemudian klik kembali tombol next setelah itu klik tombol next ini biar dalam keadaan offline bisa ya kita install kemudian klik tombol install tunggu hingga proses penginstalan berlanjut hingga selesai kemudian klik tombol finish mungkin mungkin cuma ini saja untuk mendownload dan menginstall aplikasi OBS Studio di laptop kita saya kembalikan ke Bu Fitri makasih Ibu narasumber atas penjelasannya bagaimana Ibu penanya sudah jelas atau belum cara mendownloadnya sudah jelas gitu Bu cuma membuat videonya lagi karena tadi tidak paham makanya cara membuat videonya juga tidak begitu paham gitu karena tidak bisa langsung praktek tadi narasumbernya menerangkan materi jadi kalau downloadnya Bu ya sudah dipahami namun tinggal bagaimana lagi membuat videonya ini apa ya kira-kira kalau mau dijelaskan lagi Bu lebih panjang lagi prakteknya waktu juga ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat malah sudah keluar dari jadwal tapi karena semangat Bapak Ibu Guru yang ada di room ini jadi kami apresiasi sangat luar biasa jadi untuk untuk ininya kayaknya Ibu narasumber tidak bisa mungkin untuk menjelaskan kembali kita beri kesempatan dulu Bapak Ibu yang ada di room ini untuk mengajukan pertanyaan mengingat waktu tapi insya Allah mungkin ada room nanti bisa berdaat atau bagaimana saya kembalikan dulu ke narasumber kita kalau masih bersedia meluangkan waktu kalau mau lihat lebih jelas itu bisa ada saya punya YouTube bisa ada bisa lihat di situ YouTube atau dengan channel Maisurisata bisa lihat di situ ada cara membuat media pembelajaran menggunakan OBS Studio makanya bu silakan dilihat di channel saya atau bisa nanti chat saja ke saya nanti saya berikan siapa tahu ada pertanyaan yang lain kalau tidak nanti bisa saya ulang kembali kalau tidak ada pertanyaan lagi yang lain saya kembali bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio saya praktek secara biasanya kayaknya ada ada beberapa yang resen ini Ibu Narasumber jadi kita beri kesempatan dulu sekiranya karena memang waktu yang ditentukan sudah lewat sebenarnya tetapi tidak apa-apa kita ambil sedikit lagi waktu tidur kita untuk Ibu yang pernah nanya tadi silakan ketika tidak bisa lagi dijawab atau dipraktikan silakan mengunjungi channel Ibu Maisuri di Youtube nantinya kami beri kesempatan lagi kepada salah satu bapak yang sudah angkat tangan ini Pak Yusmadi silakan Pak Yusmadi ada Pak Yusmadi atau mungkin Pak Muhammad biar lebih cepat siapa cepat bertanya yang silakan ambil kesempatan Pak Pak Muhammad atau Pak Tumija monitor Pak Yusmadi atau Pak Muhammad Pak Yusmadi atau siapa saja Pak yang ada di room ini yang lebih cepat bertanya silakan karena banyak yang terima kasih silakan Pak saya mau nanya ini untuk untuk siapa yang namanya itu Ibu Nara Sumber tadi itu Ibu Maisuri iya Maisuri untuk di channel mungkin ada channel Youtubenya yang bisa kami tonton ulang soalnya tadi kan dari awal putus-putus apalagi pas itu perekaman tadi mungkin ada channel Youtubenya gitu Maksud saja mungkin biar rekan-rekan tadi bisa nonton ulang ya makasih Ibu Assalamualaikum ya makasih Pak jadi ada tadi sudah di apa sudah disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mengetahui lebih jauh ada channel Youtube dari Ibu Maisuri silahkan Ibu Narasumber untuk lebih memperjelas lagi channel Youtubenya Bu biar bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu Guru hebat yang ada di room ini itu atas nama Maisuri Sata ya sudah saya kirim di kolom chat ya ya sudah ada di kolom chat iya iya terima kasih iya bagaimana Bapak Ibu Guru hebat yang ada di room ini masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau kita bu ijin bertanya bu ijin dulu sama Ibu Narasumber masih siap Ibu Narasumber masih ada yang ingin bertanya oh iya silahkan nah ini nih bu ini ini ada linknya saya kirimkan ya tunggu saya kirimkan dulu linknya link dari channel Youtube saya jadi silahkan Bapak Ibu Guru di sudah ada ya di kolom chat ini sudah ada di kolom chat sudah ada link yang dikirim oleh Narasumber kita pada malam ini yang ingin mengajukan pertanyaan Pak siapa lagi satu orang lagi mengingat sudah jam tidur Assalamualaikum Ibu ya silahkan Pak siapa ini ibu pertanyaan saya bu tadi pada OBS itu tadi kalau yang apa ini yang bertanya tidak kelihatan namanya tadi saya bu saya bu sale ini yang saya tanya silahkan Pak silahkan Pak sale dulu Pak 64 dengan 32 ini apa apa ada perbedaan kalau untuk 32 dengan ini 64 kemudian yang kedua untuk aplikasi OBS ini apa bisa kita buat video pembelajarannya secara langsung maksudnya kita upload file-file lalu ini buat menjadi sebuah video bukan kita mengambil ini seperti PowerPoint begitu itu saja terima kasih iya silahkan Ibu Narasumber untuk menjawab apakah katanya ada perbedaan tadi itu pada saat menginstall 60 dengan berapa tadi 32 bit kemudian apakah bisa dilakukan secara langsung pembuatan video ini oke untuk penginstallan perbedaan penginstallan antara yang aplikasi OBS studio untuk 32 bit dan 64 bit saya rasa tidak ada bedanya ya karena saya pernah menginstall kedua-duanya cuma kalau kita punya tipe ini kalau kita menginstall aplikasi sesuai tipe yang ada jadi kalau misal kita punya laptop tipenya itu 64 bit otomatis kalau kita gunakan kita menginstall yang 32 bit itu biasanya ada masalah demikian juga kalau kita punya laptop itu sistem tipenya 32 bit kita menginstall yang OBS studio 64 bit itu biasanya tidak bisa tidak memungkinkan karena dia tidak sinkron antara aplikasi yang ada dengan tipe sistem dari komputer kita kemudian untuk OBS studio tadi dari awal nah ini OBS studio sebenarnya OBS studio itu adalah perangkat tulang yang digunakan untuk perekaman layar jadi biasanya kalau kita sudah buat presentase saya rasa rata-rata sudah ada materi dalam bentuk powerpoint nah dengan adanya pembelajaran yang online ada atau tetap muka 50% seperti yang di sekolah saya 50% nah supaya untuk memudahkan kita mengajar makanya kita buat presentase yang dalam bentuk powerpoint ini dalam bentuk video kemudian di share kepada siswa kita yang ada di rumah jadi untuk membuat secara langsung itu tidak ya tidak bisa cuma kita buat dengan menggunakan presentase yang sudah ada di di laptop kita sudah pernah kita buat nah mungkin cuma ini perubahan saya pak jadi sebenarnya ini aplikasi biasa digunakan untuk streaming ya tapi untuk kali ini bagaimana caranya supaya kita bisa membuat media pemberian jelas Pak ya siapa tadi Pak Saleh terima kasih Bu ya terima kasih Pak bagaimana Ibu Narasumber masih kasih izin satu orang lagi bertanya ya ya silahkan Pak siapa tadi ini yang ingin mengajukan pertanyaan yang sudah angkat tangan yang tadi ya jaringan kurang bagus mohon maaf karena di laptop saya tidak nama ya jadi mohon maaf di laptop saya tidak kelihatan apa kalau kelihatan orangnya nama yang tidak muncul jadi ada tadi yang baju orange silahkan Pak yang baju orange saya hanya ingat baju orange-nya Pak Abdul Majid yang pengen sekali Pak Abdul Majid yang baju orange Bu boleh saya menanya yang mau sekali tadi Pak saya tidak tahu apa baju orange tidak ini tidak boleh makasih Bapak yang sudah baju orange Pak Abdul Majid saya dari Jakarta kalau tidak salah OBS ini bisa kita pakai langsung tadi saya tertarik itu bisa kita streaming gitu itu loh Bu kira-kira kasih gambarannya jadi kalau misalnya kita menjelaskan bisa langsung kita rekam dan bisa otomatis yang kita ngomongin itu kelihatan kalau yang tadi kan masih ada pakai PPT baru kita rekam ini yang pakai streaming bisa tidak Ibu narasumber menjelaskan terima kasih Bu oke ini streaming bisa langsung silahkan langsung Bu ada ahlinya di sini ya ada di sini Pak Abdul Rahman nah di sini dia ahli streaming ya untuk streaming ke YouTube itu biasanya dia gunakan OBS Studio lanjut Ibu atau Pak Abdul Rahman ya silahkan Pak kebetulan saya ke media pembelajarannya ya kalau streaming nah ini Pak Rahman ya Pak Rahman yang jagonya silahkan Pak Rahman baik-baik silahkan Pak ya untuk live streamingnya Pak Pak Abdul Majid ya 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 terima kasih Pak Abdul Majid untuk live streamingnya ini nampak di layar ya layar OBS saat ini ya jadi ya setiap ya hampir setiap hari bahkan tiap malam ini OBS kita gunakan untuk live streaming di sini adakan di bagian oh oh ya streamingnya ya ada di sini streaming cuma Bapak dan Ibu butuh untuk setting dulu dihubungkan dengan channel YouTube-nya jadi setting ya kemudian kemudian ada stream di sini ya ada stream setelah stream itu kita diminta nanti ngambil stream K dari YouTube jadi ini ada stream K ini dikopikan ke sini kemudian bagaimana caranya ngambil di YouTube kita masuk ke channel kita di YouTube setelah itu Bapak dan Ibu kalau lagi live streaming maka di setelan streaming ini setelan streaming nanti akan ada ini kunci streaming ini ada kunci streaming ini bisa ditampilkan klik dulu ini yang tanda mata kemudian akan tampil salin kita salin jadi ini boleh ditampilkan boleh tidak langsung bisa ke salin setelah disalin baru masuk tadi ke OBS-nya masuk di setting ya setting kemudian stream nah dikopi di sini ini karena sementara aktif ya sementara aktif live streaming saya di channel saya maka ini tidak bisa diakses ya gitu seperti itu Pak Abdul Majid jadi live streaming saya itu nampaknya seperti ini dia jadi kita akan lihat live streamingnya seperti ini gitu ya seperti itu kemudian OBS ini kita bisa memfaatkan untuk yang dijelaskan oleh Ibu Maisuri malam ini kemudian kita bisa lakukan live streaming sebenarnya bisa double Bapak dan Ibu bisa sambil live streaming bisa sambil record ke hard disk kita jadi ini dua bisa dipungsikan seperti itu kemudian untuk menghias yang lainnya ini juga kita bisa lakukan seperti itu Pak Abdul Majid saya kembalikan Ibu Fitriani terima kasih assalamualaikum terima kasih Pak Abdul Rahman atas penjelasannya bagaimana Pak Abdul Majid sudah aman ya Pak jelas ya ya makasih makasih iya alhamdulillah kayaknya masih semangat semua ini Bapak Ibu Guru yang ada di room atau Bapak-Bapak kayaknya banyakan yang aktif ini kayaknya Bapak-Bapak ya kayaknya masih semangat tapi kembali lagi ke narasumber saya setia mendampingi sampai Bapak-Bapaknya mau juga istirahat tapi kembali ke narasumber bagaimana narasumber masih siap menampung pertanyaan bisa-bisa tapi mungkin sudah jam Pak Ibu bisa mau dikirim pertanyaan Bu ya satu kali lagi satu kali penanya Pak Ibu Arian jadi satu kali lagi Bu saya sudah harus tutup jadi setelah Pak Arian tadi siapa ya saya akan tutup kegiatan silahkan Pak satu pertanyaan lagi ya silahkan silahkan Bu siapa yang duluan berbicara Pak Ibu Arian oh Pak Ibu silahkan Pak Ibu oke terima kasih banyak suara Bayu sudah terdengar Pak Bu jelas sekali Pak jelas ya mohon maaf ini Bayu kebetulan nggak tahu ada resen atau tidak ini Bayu sudah lihat di tanda titik tiga tapi tidak ada resennya jadi Bayu langsung bertanya saja Bu mohon maaf iya nggak apa-apa silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pelajar Pancasila saya Ahmad Bayu Aryawan mahasiswa S2 peternakan program Pasca Sajana Universitas Saro Oliokan dari Sulawesi Tenggara Bayu juga orang Sulawesi Selatan Bu dari Makassar jadi siapa tahu kalau berkenan memperkenalkan Ibu Mesuri ya mungkin bisa tahu dari lulusan mana karena siapa tahu sama-sama kita di pengolahan Bu terima kasih banyak Bu mohon izin bertanya nih Bayu waktu ada juga waktu kemarin ikut pelatihan OBS juga Bayu sempat terkendala pada masalah seperti ini Bayu itu ingin mau rekam menggunakan zoom tetapi permasalahannya ketika Bayu mau menggunakan zoom mau share screen saja tidak bisa Bu ini baru Bayu mau rekaman Bu ya untuk gunakan OBS Bayu kelihatan lihat kayak putih-putih begitu iya Bu jadi kalau mau kelihatan Bu tidak bisa bisa kelihatan share screen ya Bu jadi apa tidak tidak terlalu ini tidak terlalu kayak kelihatan materinya Bu kalau saat hasil rekamannya jadi pertanyaannya seperti ini apakah bisa kalau ada tips and trick cara kita menggunakan zoom untuk live streaming bukan live streaming ya istilahnya kayak rekaman begitu tetapi dia perlihatkan share screen itu ya karena kalau Bayu sampai buntu-buntu soal OBS Bu mohon maaf karena Bayu kurang apa ya mungkin baru pertama kali menggunakan OBS lah jadi Bayu belum kurang maaf seperti itu mungkin bisa ditangkap Ibu Narasumber ya karena waktu juga dapat kasih mana Bu Assalamualaikum 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 ya Ibu Narasumber bisa ditangkap pertanyaannya halo ya ya terus bisa diulang pertanyaan singkat saja Pak pertanyaannya singkat saja ya bu jadi kurang jelas kayaknya penggunaannya ini penggunaan OBS pada saat digunakan Pak ya iya kurang jelas tampilannya kurang jelas tampilannya kalau rekaman maksudnya kalau zoomnya tampilannya dapat oke tapi pada saat screennya kayak kelihatan putih-putihnya bu gak kelihatan ya itu intinya kurang jelas iya silahkan ibu katanya kurang jelas kira-kira apa kendalanya apa masalahnya bu halo ibu narasumber masih standby di tempat atau sudah mulai langkah ke tempat tidur iya jadi mohon maaf kayaknya ibu narasumber ini sudah sudah ditinggalkan jaringan atau dia yang meninggalkan kita ini ya mohon maaf bapak ibu guru hebat yang ada di room ini kayaknya narasumber sudah terputus jaringannya jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung chat ke ibu narasumber kita mengingat waktu sudah larut sudah hampir 30 menit kita mengambil waktu istirahat bapak ibu guru yang ada di room ini termasuk juga narasumber dan saya sendiri juga dan kami mohon maaf insya Allah ketika masih ada pertanyaan silahkan bapak ibu guru langsung saja ke chat ke ibu narasumber kita pada malam ini ibu maishuri atau mengunjungi langsung ke channel ibu maishuri di youtube nah sebelum kami tutup kegiatan pada malam hari ini mohon maaf adik atau pak bayu yang dari salah satu mahasiswa dari mana tadi kendari ya pertanyaannya tidak terjawab karena ibu maishuri sudah kayaknya sudah terputus jaringannya sudah tidak terlalu mendengar apa yang ingin disampaikan jadi kami mohon maaf sekali lagi bapak ibu guru yang ada di room ini terima kasih atas perhatian bapak ibu guru sangat luar biasa atensinya untuk terus menggali informasi menggali pengetahuan dari rekan-rekan hebat dari yang ada di room ini termasuk narasumber kita yang telah memberikan materi tentang bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan OBS studio sekali lagi kami mohon maaf sekiranya dalam proses pembelajaran tadi ini atau workshop yang dilakukan pada malam hari ini banyak kendala termasuk dari kami juga sedang mencari jaringan dan tujur kami tidak di rumah sendiri tapi di rumah kepala sekolah saya untuk mendekati jaringan yang lebih bagus sehingga harus kembali lagi ke rumah butuh sekurang lebih 15 menit jadi kami mohon maaf sekali lagi kegiatan pada malam hari ini kami tutup dan sebelum kami tutup terima kasih kepada ibu narasumber yang telah bersedia membawakan materi pada malam hari ini juga kepada Bapak Abdul Rahman bagaimana Pak ada foto-fotonya tidak pada malam ini sebelum kita tutup silahkan silahkan ya sebelum mungkin kita berpose berfoto-foto silahkan dibuka videonya Pak atau kameranya dan kami akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Fitriani telah memandu kita malam ini dalam Learning Online Nusantara episode ke-81 Bapak dan Ibu berkaitan dengan pertanyaan Pak Bayu tadi yang terakhir itu berkaitan dengan tidak tertangkapnya layar ya tidak tertangkapnya kurang jelas materi yang ditampilkan kurang jelas materi yang ditampilkan biasanya kalau kita menggunakan OBS ini ya jika kita menggunakan kamera maksudnya Pak Bayu ini yang tampil putih-putih itu wajah kita dari webcam atau dari PPT Pak Bayu Kayaknya Pak Bayu juga sudah melarikan diri Pak Hasil screen-nya yang kurang jelas Hasil Oh masih ada Oh PPT-nya ya Oh ya Kalau PPT Kalau PPT itu biasanya tidak tampil seperti biasa yang yang biasa putih-putih itu kalau kita menggunakan green screen ya misalnya foto atau foto dari webcam kita itu bisa dia tidak tidak bagus tampilnya karena filter green screen-nya itu yang kurang sesuai tapi kalau dari tangkapan PowerPoint itu biasanya bagus gitu atau kemungkinan sistem Windows atau versi OBS yang kita pakai itu tidak up-to-date seperti itu Pak Bayu jadi di di apa namanya di OBS ini kalau kita lihat ya ada kalau di PPT itu ini ada tampilan di sini kemudian ini bisa diatur properties-nya jadi ada properties-nya setiap setiap source ini ada properties yang kita bisa atur gitu jadi dari scene-scene ini ini kita bisa atur kemudian ada properties di sini properties ya nah di sini ada capture method ya jadi properties-nya itu ada capture method ini 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 biasanya ada tiga pilihan di sini biasa ya ya ada automatic ada Windows 7 and up kemudian ada Windows 10 ini ada tiga di sini biasanya kalau ini kita pindahkan ke pilihan yang tidak sesuai maka dia akan gelap seperti ini ya jadi di sini capture method-nya jadi ini disesuaikan saja di sini ini akhirnya tidak tampil gitu jadi seperti itu Pak Bayu ya ini tidak tampil ini saya ulang live streaming capture wah ini sudah tidak jadi pengaturannya ada di sini kalau misalnya kita tidak ini ada juga di sini nah ini saya kehilangan pengaturannya jadi ini yang terjadi jadi dia menjadi blank seperti itu ya jadi itu kemungkinan yang terjadi ketika kita melakukan capture terhadap window tertentu di komputer kita itu salah satunya Pak Bayu ya terima kasih itu penjelasan saya berkaitan dengan pertanyaan Pak Bayu kalau ya Pak terima kasih banyak Pak jadi kalau persoalan tentang PPT kan memang menjadi ini ya kendala untuk share screen-nya hanya kalau saat Bayu ingin merekam Bayu tidak streaming itu kayaknya tidak kelihatan ini tidak kelihatan materinya Pak hanya putih-putih saja dan kursor-kursornya dan apa nama apa kursor-kursornya kayak kursor-kursornya kayak satu-satu-satu begitu pakai berlapis-lapis oh iya berarti kasusnya seperti ini ya jadi saya coba mana PPT ini oh ini yang PPT mungkin yang dimaksudkan itu Pak Bayu seperti ini ya saya sudah share screen belum ya share kemudian ini apa mungkin yang seperti ini Pak Bayu yang dimaksudkan bertumpuk-tumpuk seperti ini Pak Bayu tidak kelihatan share screen-nya Pak belum kelihatan ya kelihatan Pak kelihatan oh sudah kelihatan tadi Pak oke saya ulang ini share screen kemudian apakah seperti ini maksudnya Pak Bayu begini iya kalau seperti ini berarti ini kita menggunakan rekam layar Pak rekam layar ini jadi yang yang ditangkap oleh OBS adalah yang tampil di layar kita nanti kalau misalnya saya pindahkan ke yang lain ke yang lain maka otomatis itu tidak akan terlihat OBS ini saja yang terlihat begitu tapi sebenarnya yang tertangkap di OBS itu yang tadi jadi itu menggunakan rekam layar sebaiknya kalau misalnya Pak Bayu itu melakukan perekaman hanya pada file atau hanya pada PPT maka menggunakan mana tadi ini window capture pakai window capture yang ini yang dipakai jadi OBS hanya menangkap window tertentu misalnya Webex atau PPT kalau kita menggunakan video capture seperti ini ini rekam rekam layar ini jadi yang icon ini yang mana yang ini display capture nah ini kalau pakai display capture maka ini yang terjadi ya bertumpuk-tumpuk dia seperti itu Pak Bayu ya demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya berkaitan dengan OBS ya jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya malam hari ini Ibu Ibu sudah menutup ya room kita ya iya Pak Saya mohon maaf sudah tutup Pak Amang itu Bu Maisturi itu alumni dari lulusan Mana ya? Dari UNM jurusan Mana ya? Bayu kebetulan juga Sama dari peternakan juga jadi Beliau belum Memperkenalkan diri Oh ya nanti Bayu juga dari hasil peternakan Nanti di lewat jalur WAPRI saja Jalur khusus Oke terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatannya Hadir pada malam hari ini Kami dari Panitia Learning Online Nusantara Edisi ke 81 Mengucapkan terima kasih banyak Atas kehadirannya dan mohon maaf Jika ada hal-hal yang kurang berkenan Terutama di awal-awal tadi kita mengalami Kendala jaringan yang cukup serius Ya Bapak dan Ibu Mudah-mudahan Ini sudah dua kali ya Kami di Lontara mengalami kendala Jaringan berkaitan dengan Penyampaian materi Dan mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera Ada banyak di belakang saya Ya seperti itu Ya Bapak dan Ibu Jumpa lagi di episode 82 Minggu depan ya Semoga tayangan Tayangan Lontara bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk Berkreasi di ruang-ruang kelas Masing-masing Terima kasih banyak Atas kesempatannya Pada malam hari ini Mari kita menutup Kegiatan kita hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Amang Bu Maisturi Terima kasih Terima kasih Pak Bayu Terima kasih Bapak dan Ibu Sapa ya Bayu ya Iya Pak Depus Halo Halo Moderatornya juga Nggak disapa kok Jadi